Militer Zionis melakukan penarikan besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di jalur Gaza. Diperkirakan pasukan Zionis yang berada di medan perang hanya sisa sedikit. Pada Kamis 25 Januari 2024, sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa tentara rezim Zionis telah menarik Brigade 11 dari jalur Gaza. Sebelumnya, mereka juga telah melakukan penarikan mulai dari Divisi Infantri 36 Militer Rezim Penjajah Kuts, termasuk Brigade Golani dari jalur Gaza. Menurut Radio Militer Zionis, tentara IDF yang berada di jalur Gaza diduga tinggal tiga divisi. Dikutip dari Pars Today, mereka ialah Divisi 99, 162, dan 98. Diduga penarikan pasukan tentara Israel ini masih akan terus berlanjut. Terlebih setelah banyaknya tentara Zionis yang terbunuh. Merespon hal itu, Osama Hamdan, wakil gerakan Hamas di Beirut menilai langkah Israel untuk mengusir warga Gaza tak akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, tentara Israel akan kembali ke tempat asalnya. Hamdan menjelaskan apa yang disampaikan para pemimpin penjajah Zionis kepada negara-negara Eropa mengenai masa depan Gaza adalah mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Dirinya lantas menekankan untuk diakhirnya pengepungan dan mengizinkan bantuan masuk tanpa batasan apapun. Militer Zionis melakukan penarikan besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di jalur Gaza. Diperkirakan pasukan Zionis yang berada di medan perang hanya sisa sedikit. Pada Kamis 25 Januari 2024, sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa tentara rezim Zionis telah menarik Brigade 11 dari jalur Gaza. Sebelumnya, mereka juga telah melakukan penarikan mulai dari Divisi Infantri 36 Militer Rezim Penjajah Kuts termasuk Brigade Golani dari jalur Gaza. Menurut radio militer Zionis, tentara IDF yang berada di jalur Gaza diduga tinggal tiga divisi. Dikutip dari Parts Today, mereka ialah Divisi 99, 162, dan 98. Diduga penarikan pasukan tentara Israel ini masih akan terus berlanjut, terlebih setelah banyaknya tentara Zionis yang terbunuh. Merespon hal itu, Osama Hamdan, wakil gerakan Hamas di Beirut menilai, langkah Israel untuk mengusir warga Gaza tak akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, tentara Israel akan kembali ke tempat asalnya. Hamdan menjelaskan apa yang disampaikan para pemimpin penjajah Zionis kepada negara-negara Eropa mengenai masa depan Gaza adalah mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Dirinya lantas menekankan untuk di akhirnya pengepungan dan mengizinkan bantuan masuk tanpa batasan apapun.